Selamat malam. Ini sesi yang kedua dari saya. Dengan kelas Bucinta, tidak tahu sesi yang keberapa. Mungkin hampir setengah bulan. Saya akan lanjutkan pelajaran saya mengenai pola hidup sehat. Saya akan share screen terlebih dahulu. Dulu kita sudah belajar, mungkin kalau diulang lagi sebentar, bahwa kesembuhan holistik itu adalah kesembuhan yang melipatkan seluruh aspek. Kalau Bucinta lebih menggunakan istilah kesembuhan holistik, kalau saya sebenarnya sama. Cuma saya berikan nama programnya adalah pola hidup sehat. Di mana pola hidup sehat itu sehat lewat pola hidup. Dan hidupnya manusia itu roh, jiwa, dan tubuh. Di mana kalau tubuhnya sakit, itu sebenarnya adalah cermin dari jiwa, karena tubuh itu bungkusnya jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Dan jiwa ini bungkusnya roh. Roh adalah bagian nyawa manusia yang seharusnya bisa berhubungan dengan Tuhan. Tapi adanya dosa, tidak berkobat, hidup secara dunia atau duniawi, seperti mencintai dunia ini, mencintai uang, bukan Tuhan, mencintai jabatan, mencintai diri sendiri, egois. Maka itu membuat manusia rohnya tidak bisa merasakan rohnya Tuhan. Nah kadang Tuhan mengizinkan tubuhnya sakit. Menjadi berikan istilah, walau itu cinta, surat cinta dari Tuhan. Supaya manusia pikiran, perasaan, kehendaknya ini kembali mendengarkan hati nuraninya atau rohnya. Supaya rohnya, hati nuraninya, bisa kembali berhubungan dengan Tuhan. Ketika roh manusia merasakan kehadiran Tuhan, itulah yang disebut dengan power of now. Kesadaran murni yang membuat manusia sadar akan dirinya, bahwa di dalam dirinya ada Tuhan, dan Tuhan itu maha penyembuh. Dan kalau kehadiran Tuhan bukan hanya di dalam rohnya, hati nurani, tapi kehadiran Tuhan juga ada di pikiran, sehingga pikirannya positif, pikirannya baik, perasaannya tidak ada yang terluka, tidak ada kecewa, tidak ada kepaitan, karena sudah mengampuni, merasakan cinta kasih, damai sejahtera, kehendaknya bukan kehendak sendiri, tapi kehendak Tuhan, bagaimana berguna. Kehendaknya itu ingin menyenangkan Tuhan. Kehendaknya itu ingin berguna bagi sesama. Maka rohnya sehat, jiwanya sehat, maka tubuh yang sakit pun ternyata ikut sehat. Konsep ini juga sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsepnya Dedrick Sklinghart dengan level kesembuhan yang kita sudah bahas. Dan sebenarnya sama juga, cuma berbeda gambar saja, tapi sebenarnya konsepnya ini gambar saya pribadi, pelajaran saya pribadi, ini Dedrick Sklinghart, lalu ini David Hopkins, John Kabat-Zinn juga menggunakan hal ini yang kita sudah bahas. Hubungannya dengan olah nafas adalah olah nafas itu bisa menyeimbangkan antara simpatik nervous system dan parasimpatik nervous system. Ketika kita buangnya lebih pelan-pelan, maka parasimpatiknya bisa naik, sehingga ini menjadi imbang antara simpatik dan parasimpatetik. Dan itu makin pelan tarik buang nafasnya, itu kita bisa makin tenang, seperti kita bisa lebih mendekati ke areal gelombang otak theta dan delta dibanding dengan nafas cepat, apalagi terengah-engah, nafas tidak teratur, itulah di gelombang otak theta. Sehingga antara perasaan gelombang otak, nafas akhirnya ternyata bisa diselaraskan. Itulah ilmu sebenarnya meditasi. Ternyata ilmu pengetahuan itu menjelaskan lebih jauh mengenai simpatik, parasimpatik ini, di mana ada hubungannya dengan nafas, di mana ternyata simpatik dan parasimpatik itu akan mempengaruhi organ-organ tertentu, apakah dia istirahat atau bekerja. Dan orang sakit itu karena kekurangan parasimpatitik tun atau sistem, di mana sebenarnya saat itulah organ-organ harusnya beristirahat. Kalau tidur pun tubuhnya dalam mode simpatik, cepat atau lambat tubuhnya akan sakit semuanya. Ketika kita berolah nafas, itulah kenapa muncul yang namanya parasimpatitik respon. Jadi kalau orang berolah nafas, lalu ngantuk, keluar air mata, kesemutan, itu sebenarnya normal dan bagus. Tapi kalau tidak olah nafas kesemutan, itu namanya ada sakit saraf tepi atau kurang bekomplek, kurang olahraga, kurang gerak. Tapi kalau berolah nafas dan ngantuk, itu malah justru bagus. Makanya harus disuruh duduk tegak berdiri supaya jangan kebablasan tidur. Sekarang saya akan mengulang sedikit mengenai kesembuhan holistik versi pola hidup sehat. Orang sakit itu pasti bisa sembuh. Kesembuhan itu hal yang pasti, bukan mudah-mudahan. Kenapa? Karena sebenarnya ada regenerasi sel. Kita harus yakin bahwa sembuh itu bisa. Yang penting bagaimana regenerasi sel ini terjadi. Sistem imun dinaikkan. Metabolisme diperbaiki dan hormon seimbang. Itulah yang dipelajari dalam pola hidup sehat sampai ratusan sesi. Ada 17 modul dari saya. Dan 17 modul itu melibatkan semua ini. Mulai dari pelajaran, ada pelajaran puasa, ada pelajaran mengenai deep sleep, ada olahraganya body stretching, ada olah hati, olah pikir, itu dengan MBS, RMBCT, ada olah nafas, olah nafas, olah nafas, olah nafas, olah nafas, olah nafas, ada water breathing, ada whisky breathing, ada nafas segitiga. Semuanya itu ada di modul pola hidup sehat. Bagian dari olah nafas yang merupakan salah satu yang diperlukan untuk regenerasi sel, sistem imun, perbaikan metabolisme, dan biasa imbangan hormonal. Kita juga mengajarkan nutrisi yang tepat, mengenai karbohidrat sehat, protein sehat, lemak sehat, mengenai perlunya enzim, membuat jus probiotik, kefir, itu adalah semua modul-modul yang ada di pola hidup sehat. Gratis diajarkan lewat Lea Group, dan semuanya ada di YouTube. Demikian juga dengan pelajaran-pelajaran mengenai suplementasi untuk asam amino, protein yang baik, vitamin, mineral, karena emang semuanya itu satu kesatuan. Sekarang saya lanjutkan mengenai kita sembuh itu bisa juga lewat makanan. Makanannya apa? Secara umum makan sehat itu gampangnya itu makan yang halal. Kedua, makan yang berwarna. Dan konsepnya imbang. Contohnya, misalnya kita minum suplemen kalium-kalsium. Malah pengapuran kalau tidak ada magnesiumnya. Jadi, saya mengajarkan konsep mineral tulang itu ada sebenarnya 32 macam. Makanya beberapa dokter sekarang itu melarang kita suplemen kalium, suplemen kalsium. Kenapa? Ya nanti malah magnesium-kalsiumnya nggak imbang, lalu garah mengambil magnesium dari otot, ototnya pegel semuanya. Atau minum kalium-kalsiumnya dari sapi, tulang sapi, ya malah pengapuran. Atau susu sapi, ya malah pengapuran. Jadi, konsepnya mineral tulang itu adalah seimbang. Maka konsep kesembuhan dari sisi nutrisi itu, nutrisi yang seimbang. Atau balancing food. Dan itu imbang dan lengkap itu bisa didapatkan kalau kita makannya penuh warna. Jadi, gampangnya. Cari yang gampang saja. Makan itu kalau bisa yang semua warna ini masuk ke dalam mulut selama satu minggu. Jadi, kalau satu hari mungkin susah untuk bisa lengkap. Ada warna merah, warna hijau, warna coklat, warna kuning, warna hitam, lada hitam, coklat, makan dak coklat. Kalau ada warna ungu, dari sayur-sayuran. Karena beda warna itu beda mineral. Beda warna itu beda vitamin. Makanya kalau saya, setiap hari ini saya gantikan dengan namanya makanan raw meal yang diimpor dari Korea. Kenapa impor? Karena banyak orang yang makan salad, makan lalaban. Dan ketika dites pakai QRMA, ternyata banyak residu atau racun pesticida di dalam tubuhnya. Jadi, kalau teman-teman tinggal di Jakarta, atau kalau tidak ikutin jadwal saya yang ada di WA Group, itu saya keliling Indonesia untuk tes QRMA. Salah satunya itu bisa ketahuan. Ada pesticida, ada mercury, ada timbel dalam tubuhnya, atau ikut camp-nya. Pusinta juga punya alatnya juga QRMA. Jadi, dari situ kita agaknya, saya memang ngebut sekarang ini, itu tiap hari tes hampir 20 orang, sehingga dalam waktu singkat sudah lebih dari 400 orang yang dites, sehingga mulai bisa kebaca data-data orang-orang yang sakit, terutama kalau itu berhubungan sama tulang, berhubungan dengan mineral yang tidak imbang. Tentu Bu Sinta dengan background psikologinya, dia banyak menghubungkan antara masalah psikologis dengan sakit tertentu. Ya, itu memang ilmunya juga begitu. Jadi, sakit itu bisa dihubungkan atau disebabkan oleh berbagai hal. Oke, saya lanjutkan lagi. Maka, kalau kita bisa makan, usahakan itu pertama warnanya lengkap. Kedua adalah fresh. Jadi, tentu ada sayur kayak bayam, kangkung, itu yang harus dimasak. Kalau enggak, nanti malah ada logam-logam berat yang terbawa masuk, seperti arsenik. Beberapa tanaman ternyata mengandung arsenik. Tapi ketika dia direbus, ada yang menguap. Atau dia mengendap. Maka, kalau makan sayur itu, sayur-sayur yang direbus, kalau bisa dipanci itu, kuah terakhirnya dibuang. Karena didiamkan sebentar, itu akan mengendap bagian dasar dari kuah itu dibuang. Tapi, memang sayur atau lalaban yang selama ini bisa dimakan mentah. Nah, itulah makanlah mentah. Untuk ujuan sumber enzim. Enzim itu ada di makanan mentah. Karedok, lalaban, kalau bisa organik, lebih bagus. Karena kalau enggak, ternyata petaninya nyemprotnya pakai pesticida, begitu dites dalam tubuhnya, ternyata ada racun pesticida. Itu kan karsinogen. Karsinogen itu memicu kanker. Sekarang ini orang kanker banyak banget. Minium, pista, kanker. Karena memang tubuhnya ada racun. Jadi, memang sakit itu bisa dibicu oleh racun. Adanya racun dalam tubuh, termasuk logam berat, itu juga menaikkan tingkat inflamasi. Nah, inflamasi itu sumber penyakit juga. Bapak-karnam bersebut penyakit itu dipicu awalnya oleh inflamasi. Walaupun inflamasi juga dipicu oleh stres. Makanya enggak salah juga kalau Ibu Sinta lebih menekankan pada kesembuhan batin. Cari akar masalahnya, apa yang bikin stres. Karena stres itu memicu tubuh menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas itu memicu inflamasi. Makin banyak radikal bebas, makin tinggi inflamasinya. Makin tinggi radikal bebasnya, makin banyak butuh antioksidannya. Sehingga akhirnya kita kekurangan antioksidan. Oke, kita lanjutkan lagi untuk kesehatan dari sisi aspek makanan. Selanjutnya lagi. Jadi, ini saya singkat saja. Karena nanti saya, teman-teman bisa masuk di... Atau mungkin enggak kasih contoh kali ya. Si contoh soal makanan ini. Jadi, kalau soal makanan ini bisa masuk misalnya ke YouTube. Ke YouTube, lalu ketik saja misalnya makanan yang memicu radang. Jadi, ketik makanan anti radang. Jawab. Berbicara makanan, maka silakan nanti disimak. Itu serial modul 18. Ada 18. Satu, dua. Nah, yang paling saya sarankan itu adalah makanan anti peradangan. Ini yang mengajar Dr. Elizabeth Subrata. Tapi dalam modul mengenai makan anti radang, itu juga diajarkan makanan yang memicu radang. Dan menariknya adalah semua makanan haram itu memicu peradangan. Baik haram secara Kristen, secara Islam, itu makanan-makanan haram itu memicu radang. Jadi, Tuhan itu baik kalau dia melarang makanan-makanan tertentu dan disebut sebagai makanan haram. Itu panjang lebar, bisa dipelajari di modul 18. Atau kalau biar kelihatan modul 18 itu isinya apa saja, masuk YouTube, ketik modul 18 jarum. Maka di sini ada berbagai pelajaran mengenai makanan sehat. Yang banyak mengajar, Ibu Dr. Elizabeth Subrata. Dia dokter dengan latar belakang farmakolog, farmasi. Jadi, bagaimana makanan itu menjadi obat seperti obat farmasi. Karena Dr. Elizabeth Subrata adalah seorang farmakolog. Mengenai ilmunya, mengenai farmasi. Jadi, misalnya modul 18-1 itu, modul 18 dibandingkan modul 18-1, itu judulnya haram VS halal. Ini penjelasan secara medis, bahwa makanan-makanan haram itu tidak sehat. Panjang lebar, sampai 2 jam 20 menit. Memang kalau belajar itu ya panjang banget. Makanya saya nggak ajarkan sekarang, nanti sampai besok pagi. Hanya saya menunjukkan pelajarannya ada di mana, kalau kita mau sehat lewat makanan. Maka makanlah makanan yang halal-halal. Halal menurut Taurat, Islam, Preston, dan Dr. Elizabeth Subrata menjelaskan kenapa yang haram-haram itu tidak sehat. Modul yang kedua mengenai makanan adalah makanan-makanan yang memicu inflamasi. Jadi sudah minum antioksidan mahal-mahal, kalau makanannya masih makanan-makanan yang memicu inflamasi, ya sama saja bohong. Menyakitnya ya nggak sembuh-sembuh. Karena memang sakit harus diakui, itu dipicu oleh radang. Walaupun radang sendiri, picuannya banyak banget. Tadi oleh racun, karsinogen, stres, tapi juga dipicu oleh makanan. Ini modul 18-1. Ada lagi modul mengenai 18-3, yaitu mengenai jus. Yang diajarkan Ibu Elizabeth Subrata ini bukan jus, tapi blender. Jadi smoothie. Kalau di jus nanti seratnya hilang. Jadi ini dijelaskan di modul 18-3. Ada lagi serial modul 18-B, yaitu B1, B2, B3. Itu adalah mengenai rempah-rempah. Yang mengajar dokter prakti utama. Beliau adalah kayak Profesor Hebring, almarhum, penggantinya. Ini dokter prakti utama ini muncul di televisi dengan banyak program mengenai herbal, mengenai rempah-rempah. Jadi rempah-rempah yang bagus untuk pengobatan ataupun sistem imun. Itu dari Ibu Dokter Prapti Utama. Itu serial 18. 18-B1, B2. Masih di modul 18 juga ada pelajaran mengenai bunbrut. Yang kayak stem cell. Terutama yang sakit lutut, sakit tulang. Diajarkan membuat bunbrut sendiri. Ini bunbrut itu kayak stem cell. Ada juga pelajaran serial, masih di modul 18 ya, dari Pak Yohana Sunardi. Banyak nulis buku juga mengenai jus, mengenai kesehatan. Ada lagi serial herbal, selain dokter prakti utami, itu dokter Sasa. Jadi ini modul 18 itu semuanya mengenai makanan sehat. Jadi bicara modul 18 saja modulnya banyak banget. Ya emang namanya belajar sehat, pola hidup sehat, jangan sampai sembuh kampul lagi, sembuh kampul lagi, karena pola hidupnya, pola makannya, nggak dibetulkan. Jadi kita ikut kamp atau ikut kelas begini, tujuannya supaya muncul komitmen untuk belajar. Karena saya kan cuma 4 sesi, maka saya sambil ngajar, sambil menunjukkan modul-modul yang lain. Jadi kalau disini-sini kan cuma saya singkat saja. Makan sehat lewat obat. Obat itu makanan. Mau sembuh, bisa lewat perbaikan metabolisme. Tapi metabolisme, regenerasi sel, itu butuh bahan baku. Kalau bahan bakunya salah, sel yang baru yang dibuat, kualitasnya lebih jelek lagi. Bukan sembuh, makin sakit. Jadi supaya makin sehat, makin sehat, makin sehat, maka bahan baku untuk regenerasi sel, yaitu nutrisi, harus nutrisi yang sehat. Nutrisi yang sehat itu, ada pelajarannya tadi, ada protein sehat, karbohidrat sehat, dan seterusnya yang seperti saya tunjukkan barusan. Kita lanjutkan lagi. Sekarang masuk ke olah nafas. Sehat itu bisa dengan perbaikan metabolisme, dan metabolisme itu dipengaruhi oleh nafas. Nafas yang tepat, ritme yang tepat, cara yang tepat. Bagaimana cara yang tepat? Oke, sementara saya akan jelaskan konsepnya dulu. Bahwa nafas itu sebenarnya mempengaruhi organ tubuh. Seperti dalam pelajaran yang sebelumnya mengenai simpatik dan parasimpatetik. Jadi nafas itu akan mempengaruhi denyur jantung. Dan denyur jantung itu akan menjadi frekuensi. Dan frekuensi itu akan mempengaruhi organ tubuh. Sehingga kita perlu berolah nafas yang baik, yang membuat organ-organ tubuh justru beristirahat. dalam parasimpatik tone. Yaitu sarak parasimpatetik atau sarak ketiga, sarak kesembilan, sarak vagus, dan seterusnya. Nanti kalau ikut olah nafas pagi hari bersama saya, itu makanya sering ada nama filenya itu olah nafas untuk penguatan sarak vagus. Yaitu saya pinjam juga dari audionya Mas Gungung. Contoh yang tadi pagi, kita olah nafas. Saya tunjukkan juga filenya. Jadi kalau pagi hari, kita olah nafas tadi pagi misalnya, jam 5.30 tadi pagi, kita olah nafas dengan ritme 4-6 dan dihamingkan. Jadi tadi pagi kita olah nafas, nafas 4-6 haming. Nah itu spesifik secara memang itu dipakai untuk menguatkan secara vagus. Sekaligus menaikkan nitrik okside. Nitrik okside itu melenturkan pembuluh darah. Jadi kalau teman-teman ada yang pembuluh darahnya kaku, sehingga tekanan darah tinggi nggak turun-turun atau tekanan rendah nggak naik-naik, karena pembuluh darahnya kaku. Padahal pembuluh darah itu hanya lentur. Kalau pembuluh darah lentur, itu tekanan ke arah normal. Yang rendah naik, yang tinggi turun. Itu membutuhkan kelenturan pembuluh darah. Nah pembuluh darahnya kaku. Makanya olah nafas untuk secara vagus dan menaikkan nitrik okside. Nah kan ada jurnalnya, ada ilmunya, ada ladasan ilmiahnya bahwa olah nafas 46 atau 48 dihamingkan itu menaikkan nitrik okside. Jadi olah nafas itu butuh olah nafas yang tepat. Saya sendiri sudah membuktikan, karena saya punya hasil tes QRMA saya, mungkin ada sebentar saya tunjukkan. tahun ini, ada yang tahun lalu. Bahwa pembuluh darah itu yang seperti tadi kan ada olah nafas untuk kelenturan pembuluh darah, yaitu olah nafas yang menaikkan nitrik okside. Nah ini saya kasih contoh. Saya kasih contoh hasil tes QRMA di tahun 2023. Juli 23. Ini yang ngetes Bu Sinta ini, pakai alatnya Bu Sinta ini. Masih ada filenya, karena memang filenya itu terekam secara digital. Aplikasinya dibuka, bisa dipanggil lagi. Ini jadi Juli 2023. Saya punya plak kolesterol, kuning. Saya punya hambatan pembuluh darah. Karena ada plak kolesterol, plak kolesterolnya menjadi pembuluh darah menyempit, sehingga ada penyempitan. Dan pembuluh darah saya juga tidak lentur, kuning di sini. Otak jantungnya kekurangan darah. Ada lagi yang kuning, ada masalah jantung juga, injeksi bilik kiri, bilik kanan, bilik kiri jantung, itu klep jantung. Terus pasokan darah ke otak kurang, kuning. Pembuluh darah ke otak juga tidak elastis. Maka, singkat cerita saja, 2024 sekarang ini, semuanya sudah hijau, hijau, otaknya sudah hijau, pasokan darah ke otak sudah hijau. Pusing-pusingnya hilang, ngantukannya hilang. Pembuluh darah ke otak sudah elastis, bahkan hijau, ideal. Bilik kiri jantung, tadinya kuning, sekarang sudah biru. Pembuluh darah koroner, tadinya kuning, sekarang biru, yang lain hijau-hijau semuanya. Plak kolesterol, tadinya kuning, sudah hijau. Kekenalan darah, sudah hijau. Jadi, ini semuanya bisa disembuhkan. Dengan apa? Salah tujuan dengan olah nafas. Kalau plak kolesterol, saya minum omega-3. Makanya tadi, saya jelaskan di PowerPoint tadi, bahwa sembuh itu seperti ini. Butuh nutrisi yang tepat. ketika ada plak kolesterol, butuh omega-3. Darahnya kental, butuh omega-3. Jangan pengencer darah, pengencer darah itu obat. Sedangkan omega-3 itu makanan. Makanya konsepnya bagaimana makanan itu menjadi obat. Padahal kalau darah kental itu dikasih omega-3 saja, jadi encer. Sedangkan omega-3 akan memperbaiki rasio LDL dan HDL. Kalau rasionya bagus, walaupun totalnya misalnya 250, nggak masalah, karena kolesterol itu sumber hormon. Nah gimana kita mau mencapai keseimbangan hormonal, gimana hormonnya mau bagus, bahan bakunya aja kurang. Jadi sebenarnya kolesterol itu batasnya sekarang sama WHO sudah dinaikkan menjadi 250. Bukan kayak dulu di bawah 200. Itu batas dari pabrik obat kolesterol ternyata. Selama ini dunia ditipu sama pabrik obat kolesterol. Seherannya kok ribuan dokter seluruh dunia kok nggak ada yang menentang. Nggak ada yang menentang. mereka dapat komisi dari atau keuntungan dari penjualan obat kolesterol. Tapi akhirnya muncul dokter-dokter yang tidak menjual obat. Tapi mengajarkan kesehatan. Standar kolesterolnya berbeda. Karena menyarankan misalnya penggunaan makanan. Seperti omega 3 itu kan makanan. Ini bisa selain tadi saya bilang nafas. Karena nafas itu balik ke nafas lagi. Di sini nafas itu mempengaruhi organ-organ tubuh. Termasuk jantung, paru-paru. Itu dipengaruhi oleh nafas. Sekarang nafas ini dipengaruhi apa? Di sini pentingnya pelajaran mengenai pemulihan hati. Kalau nafas mempengaruhi organ tubuh, nafas mempengaruhi ritme, nafas menjadi frekuensi. Frekuensi yang menyembuhkan atau mematikan. Jadi nafas mempengaruhi dunia jantung. Dan dunia jantung menjadi frekuensi. Makanya orang kalau nafasnya nggak benar, tapi sebenarnya nafas itu dipengaruhi apa? Kita kasih gambarnya lagi saja. Nafas itu lebih banyak dipengaruhi perasaan. Mertua datang, nafasnya nggak teratur. Kolektor datang, nafasnya nggak teratur. Dikejar anjing, nafasnya terengah-engah. Kita mau nyebrang jalan yang kayaknya bawahnya jurang, bahkan mungkin kita tahan nafas. Waktu pacar bilang, I love you, kita rasanya nafasnya lega. Jadi sebenarnya nafas itu dipengaruhi perasaan. Nah itulah kenapa sebenarnya juga benar banget kalau Ibu Sintai itu menekankan mengenai akar masalah, akar masalah, akar masalah. Kenapa? Karena akar masalah di alam bawah sadar itu mempengaruhi perasaan. Makanya Jon Kabat-Zinn juga lebih menekankan MBSR, Mindful Based Stress Reduction. Meditasi itu sebenarnya olah rasa. Mengatur perasaan supaya dengan perasaannya itu nafasnya bahkan nggak usah diatur, akan dipengaruhi secara otomatis oleh perasaan. Kenapa? Karena nafas itu dipengaruhi oleh perasaan. Masalahnya perasaan kita ini kadang kita nggak atur. Banyak orang nggak bisa mengendalikan perasaan. Perasaannya dipengaruhi oleh pekerjaan, stres, deadline, konflik, dibuli, masalah pajak, tanggal muda, tanggal tua. Semua inilah yang memengaruhi perasaan. Ternyata tidak banyak orang yang bisa mengendalikan perasaannya. Tidak banyak orang yang menguasai perasaannya. Perasaannya seperti dikuasai oleh pihak lain, dijajah oleh pihak lain. Perasaannya tergantung keadaan, tergantung tanggal. Tanggal muda bahagia, tanggal tua, nggak usah sambil tanggal tua, pertengahan tanggal aja udah gelisah. Jadi perasaannya sangat labil. Maka orang sehat itu orang yang bisa mengendalikan perasaannya. Apapun, kalau di Kristen ada lagu, apapun yang terjadi dalam hidupku ini tak pernah kuragukan kasihmu Tuhan. Apapun yang terjadi. Pokoknya percaya Tuhan tolong, percaya Tuhan melindungi, percaya Tuhan menyertai, percaya Tuhan memberi kekuatan, menghadapi semua masalah. Nggak lari dari masalah, pengecut, pencundang. Kalau lari dari masalah, suatu ketika masalah akan dua teng lagi dengan kekuatan dan masalah yang jauh lebih besar. Jadi kita akan menghadapi semua masalah, kita akan menyelesaikan semua masalah, kita akan bayar semua tagian, kita akan diberi kekuatan untuk bekerja, tapi masalah tidak menjajah kita. Jadi masalah, keadaan, kita bisa lepas dari masalah. Jadi masalah itu tidak melekat pada perasaan. Tapi masalah itu terpisah dari perasaan, secara dewasa kita menghadapi masalah, kita menangani masalah, logika kita lebih kuat daripada perasaan, itulah namanya kedewasaan. atau kalau John Kabat-Zinn, guru meditasi MBSR, MBCT, saya berkata itulah yang namanya perjalanan spiritual. Jadi meditasi itu untuk mencapai kedewasaan spiritual. Itulah kenapa Profesor David Hofkin mengajarkan mengenai perlunya naik, mungkin ada baiknya balik lagi ke gambarnya David Hofkin. Itulah kenapa yang namanya David Hofkin itu mengajarkan bagaimana kita perlu meninggalkan malu, apatis, naik ke atas sampai ke love, joy, sama peace. Sama juga John Kabat-Zinn mengatakan olah nafas meditasi itu perjalanan spiritual bagaimana kita naik ke atas, meninggalkan amarah, kesombongan, keterikatan dengan dunia, menjadi orang yang bisa ikhlas, karena sebenarnya itulah yang ada di sini level kesembuhan itu. kita lanjutkan lagi. Secara teknis, nanti file-nya saya akan berikan. Untuk orang diabet, nafas pagi-hari, bangun tidur, nafas selingan jam 9, jam 3, sebelum tidur, nafas untuk orang yang darah tinggi dan susah tidur, bangun tidur nafasnya ini, sebelum serapan libof 2, libof 2 ini untuk semua penyakit, jadi mau diabetes, mau yang lain, sebenarnya kanker, itu semuanya menggunakan libof 2, tergantung modifikasinya. Untuk selingannya jam 9, jam 3, untuk malam sebelum tidur, bagaimana dengan orang kanker, sama juga ada olah nafas pagi-hari, olah nafas sebelum serapan, jam 9, jam 3, sebelum makan malam, sebelum tidur, untuk terapi otak, semua untuk masalah jantung, kalau di Youtube ada olah nafas kelistrikan jantung misalnya, untuk aritmia, jadi ini berdasarkan nafas mempengaruhi menjadi frekuensi, frekuensi mempengaruhi organ tubuh, jadi itulah yang sebenarnya bisa membuat tubuh kita itu makin membaik, makin membaik. Sebagai contoh, tadi yang pernah saya ulangi lagi, masalah organ tubuh yang paling cukup vital, kalau orang kan empeduhnya diambil nggak mati, jantungnya diambil kan mati, jadi masalah jantung mungkin menjadi sampel, contoh untuk hari ini dibahas, misalnya ini kondisi jantung pembuluh darah saya tahun lalu, kuningnya ini, kuning itu bermasalah, kalau pengetesan dengan QRMA, iju itu netral, biru masih oke, tapi kalau kuning sudah bermasalah, merah-merah masalahnya besar, jadi dulu ada kuningnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini 2023, 2022 ada merahnya malah, nah ini kecuali yang plak kolesterol dan kekentalan darah, ini kan ada plak kolesterol satu di sini sama hambatan pembuluh darah yang kuning, dimana sekarang tahun ini sudah hijau, hambatannya masih biru, belum hijau, tapi plaknya sudah hijau, nah 2 aspek ini, plak kolesterol dan hambatan ini, saya pakai suplemen omega-3 dan raw meal, 6 bulan dan plak kolesterol dari kuning sudah hijau, tadi kan sebelumnya kuning nih, plak kolesterolnya, kalau ada hambatan dari kuning pindah ke biru, ini dengan bantuan suplemen, tapi yang lain, yang lain, ini termasuk yang tadi, satu diri lagi, kelenturan pembuluh darah, elastisitas pembuluh darah, ini dengan olah nafas haming, sedangkan masalah pasokan darah ke otak, ini kan hubungannya dengan jantung, sama tahanan injeksi bilik kiri jantung, sama kebutuhan otak jantung, ini kan hubungannya sama jantung, itu dengan olah nafas, kelistrikan jantung, dan olahraga, karena jantung itu ya nggak ada obatnya sebenarnya, obatnya ya olahraga jantung, kan kalau ada visceral fat misalnya, yaitu olahraga perut, ngeplank, set up, kalau jantung, ya olahraga jantung, jalan kaki, nah, olah nafas kelistrikan jantung, selain yang tadi saya sebut di powerpoint saya, nanti saya akan share powerpoint-nya, kalau lupa bisa diingatkan tapi saya, tapi juga yang paling gampang itu yang sering menjadi juga kalau olah nafas bersama pagi hari, yang file-nya ada di Youtube, kan tadi cuma powerpoint, ya kan, terus, apa artinya powerpoint tadi, lebih baik kan file-nya ada di mana, gitu ya, ketik aja, masuk Youtube ya, ketik, olah nafas, kelistrikan jantung, ini karena saya pernah ketik, ini muncul, begitu saya ketik olah nafas aja, sudah muncul alternatifnya, ketik di Youtube, olah nafas, kelistrikan jantung, ada beberapa, tapi yang saya sering senang itu lakukan yang file ini, perbaikan kelistrikan jantung, itu untuk masalah-masalah jantung tadi, kalau dites pakai QRMA, di jantungnya ada masalah, baik tekanan bilik kiri, injeksi kiri, masalah pasokan jantung ke otak, itu kan darah kan dipompa, itu olah nafas, kelistrikan jantung, termasuk juga yang aritmia, jadi tinggal ini aja, ada audionya, sehari dua kali, pagi bangun tidur, sama malam sebelum tidur, tapi kalau saran saya, mungkin malah enaknya jam 9, dan jam 3 sore, karena beberapa orang, olah nafas ini malah nggak bisa tidur, makanya kalau lihat di file saya tadi, balik ke file saya PowerPoint, sebelum tidur itu, saya sarankan 46 atau 48, itu yang membuat kita lebih mudah tidur, olah nafas yang 5-5, banyak orang malah mencicil, sampai pagi nggak bisa tidur, jadi bicara olah nafas, kalau saya sebelum tidur, menyarankan yang, buat whisky breathing, jadi ikutin yang seperti orang darah tinggi sebenarnya, malam-malam hari itu, 46 atau 48, 46 atau 48, itu menaikkan paras empathetic tone, menaikkan paras empathetic tone. Oke, dari saya sampai di sini dulu, saya akan buka tanya jawab, kalau mau angkat tangan boleh, nanti PowerPoint-nya emang belum saya bagi, ada yang bagian yang mau diedit, tapi kalau ada pertanyaan, silahkan kalau mau ditulis, atau mau langsung angkat tangan, juga boleh, atau mau break dulu sebentar ya, kita break dulu untuk kita lihat dulu, saya pause rekamannya, minum, lalu kita tanya jawab.